Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus COVID-19 yang melonjak drastis di Singapura pasti akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga, yang mana warganya juga sering bolak-balik melakukan perjalanan Indonesia-Singapura. Sehingga cepat atau lambat, menurutnya kasus tersebut kemungkinan besar akan segera masuk ke Indonesia juga. Hal itu disampaikan Budi di DPR pada Selasa 21 Mei 2024. Berdasarkan review sementara, tingkat penularan dan kematian varian COVID-19 di Singapura sangat rendah. Oleh karenanya, ia meyakini, jikapun kasus COVID-19 di Singapura masuk ke Indonesia, hal itu tidak mengkhawatirkan. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah disuntik vaksin COVID-19. Meski begitu, Budi mengaku tetap menginstruksikan pihaknya untuk melakukan pengawasan atas perkembangan kasus tersebut. Budi juga meminta masyarakat Indonesia tidak perlu panik jika kasus COVID-19 masuk dari Singapura. Sebelumnya, Singapura melaporkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 pada pertengahan Mei 2024. Diperkirakan, jumlah orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini bakal naik signifikan pada akhir Juni 2024. Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, mengatakan, Sepanjang 5 hingga 11 Mei 2024, tercatat ada 25.900 penularan COVID-19 di Singapura. Jumlah ini meningkat 90 persen bila dibandingkan pada pekan sebelumnya. Jumlah ini meningkat 90 persen bila dibandingkan pada pekan sebelumnya. Jumlah ini meningkat 90 persen bila dibandingkan pada pekan sebelumnya. Jumlah ini meningkat 90 persen bila dibandingkan pada pekan sebelumnya.